selamat menikmati untuk materi bahasa sunda minggu ini masih sama dengan materi bahasa sunda di week ke 6 lalu yaitu tentang membaca teks narasi jalan-jalan ke selabintana tapi bedanya adalah minggu lalu tugasnya adalah teman-teman harus membacakan teks jalan-jalan ke selabintana kemudian direkam dan dikirim ke paidris via WA terima kasih ya teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya dan bagi yang belum pak idris masih menunggu ya teman-teman silahkan dibaca teks jalan-jalan ke selabintana dan direkam kemudian dikirim lewat WA ke paidris paidris tunggu ya teman-teman nah teman-teman untuk minggu ini tugasnya adalah silahkan teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks narasi selabintana ingat jawabannya ada semua dalam teks jalan-jalan ke selabintana oke ya pak idris akan terjemahkan soal-soalnya nomor 1 dimana perenahna selabintana teh dimana tepatnya lokasi selabintana itu nomor 2 kumacarana upamahayang jalan-jalan ke selabintana nomor 2 bagaimana caranya seandainya kita ingin jalan-jalan ke selabintana nomor 3 sahanunga wangun taman rekreasi selabintana teh nomor 3 siapa yang membangun taman rekreasi selabintana itu nomor 4 naon way nubakal mawa betah di selabintana teh nomor 4 apa saja sih yang akan membuat kita betah berada di selabintana itu dan nomor 5 sahanung fungsi jalan-jalan ke selabintana nomor 5 siapa yang sudah pernah atau sudah jalan-jalan ke selabintana nah teman-teman gampang bukan silahkan cari jawabannya di teks narasi jalan-jalan ke selabintana semoga teman-teman dimudahkan ya dalam mengisinya nah teman-teman sampai disini dulu ya pembelajaran bahasa sunda kita terima kasih banyak dan Pak Idris tunggu tugas-tugasnya ingat tugasnya sudah ada dua ya teman-teman tugas untuk membaca teks jalan-jalan ke selabintana direkam dan dikirim voice note melalui WA ke Pak Idris yang kedua adalah jawab pertanyaan yang mengenai teks narasi jalan-jalan ke selabintana oke teman-teman haturnuhun sadayana diantosnya tugasnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati